Pada Kamis, 30 Mei 2024, Kementerian Pertahanan Cina mengecam keras pengerahan sistem rudal jarak menengah Amerika Serikat di Filipina Utara selama latihan militer pada bulan April. Kementerian Pertahanan Cina mengatakan, hal itu membawa risiko perang yang sangat besar ke wilayah tersebut. Melansir Reuters, juru bicara Kementerian Pertahanan Cina Wukian mengatakan bahwa Cina sangat waspada dan menentang pengerahan tersebut. Pengerahan rudal itu disebut-sebut merupakan yang pertama di kawasan Indo-Pasifik. Praktik yang dilakukan Amerika Serikat dan Filipina menempatkan seluruh wilayah di bawah ancaman Amerika Serikat, dan membawa risiko perang yang sangat besar ke wilayah tersebut, kata Wu. Dia menambahkan bahwa tindakan tersebut sangat merusak perdamaian regional. Rudal jarak menengah adalah senjata strategis dan ofensif dengan warna perang dingin yang kuat, kata Wu. Cina mengerahkan rudal jarak menengah canggihnya sebagai bagian dari persenjataan rudal balistik konvensional yang ekstensif. AS mengatakan bulan lalu bahwa mereka telah mengerahkan sistem rudal tiphon ke Filipina sebagai bagian dari latihan militer balikatan. Pejabat militer Filipina Kolonel Michael Logicho mengatakan pada bulan April bahwa sistem rudal tersebut dibawa ke kota Lauat di Provinsi Ilocos Norte di Filipina Utara. Namun para pejabat tidak mengatakan apakah sistem senjata itu diangkut ke tempat lain, atau tetap berada di Filipina. Militer Filipina dan AS tidak menembakkan sistem rudal tersebut selama latihan. Namun Logicho mengatakan sistem tersebut dikirim untuk menguji kelayakan pengangkutan sistem senjata seberat 40 ton tersebut melalui udara. Terima kasih. Terima kasih.